Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Nah jumpa lagi ya Dengan saya bersama Psikologi Menjawab Sahabat-sahabat semuanya Saya akan melanjutkan pembahasan kita Di Sesemen Pembelajaran anak usia dini ya Kita sampai di pertemuan Yang ke 9 Karena untuk pertemuan 8 kita ada Apa namanya Evaluasi ya Penting juga nih evaluasi Sejauh mana nih teman-teman sahabat-sahabat Memahami informasi Ataupun materi yang saya sampaikan ya Nah di pertemuan yang Ke 9 ini Saya akan membahas terkait dengan Asesmen perkembangan motorik Anak usia dini Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Ini lebih ke secara lebih khusus ya Kalau sebelumnya itu adalah Lebih banyaknya ke Asesmen itu apa Lalu kemudian Bagaimana teknik-tekniknya Ataupun metode yang digunakan Nah untuk pertemuan ke 9 Sampai kemudian nanti Terakhir ya Itu kita akan membahas secara khusus Terkait Atau sesuai dengan aspeknya Jadi nanti ada motorik Ada emosional Dan berikut-berikutnya ya Nah kali ini Terkait dengan Asesmen perkembangan motorik Anak usia dini Nah sebelum lebih lanjut Silahkan untuk sahabat-sahabat semuanya Yang barangkali menemukan video edit Tapi belum subscribe Silahkan untuk subscribe Dan terima kasih Untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe ya Dan juga Terus mengikuti materi-materi Dari psikologi menjawab Terima kasih sekali Dan itu sangat men-support Kami ya Untuk terus bisa berbagi Nah Sebagaimana kita pahami Saya ingatkan lagi Terkait dengan tujuan Asesmen Bahwa asesmen Itu harus memiliki tujuan ya Nah ini kalau secara khusus Kalau kemudian di motorik ini ya Berarti mengetahui Sejauh mana perkembangan motorik anak Disitu kita harus Memahami ya Ilmu asesmen Metode-metodenya apa Kita harus memahami Kemudian berikutnya Yang kita harus pahami adalah Perkembangan motorik itu Seperti apa Indikator-indikatornya itu Seperti apa Nah itu kita juga harus paham Lalu kemudian Perkembangan anak sendiri Artinya apa Tahapan-tahapan perkembangan motorik anak Sahabat-sahabat Mesti memahami ya Disini saya tidak akan Menjelaskan secara detail Karena sudah Saya sharingkan juga Di Psikologi perkembangan Silahkan untuk di-key point Di playlist Disana ada bagian Psikologi perkembangan Silahkan untuk dicari Kalau mungkin tidak ada Sahabat-sahabat bisa gunakan Dokteransi yang lainnya juga ya Nah Namanya asesmen Itu Ketika kita sudah melakukan asesmen Harapannya kan kita akan Mendapatkan profil anak ya Apapun itu profil dari anak Itu akan menjadi feedback Feedback atas apa Atas proses yang kita lakukan Ya Pengajaran yang kita berikan Disitu juga kemudian kita tahu Kelebihan kekurangan metode kita Metode pengajaran kita Ataupun kelebihan kekurangannya Anak sisi apa Yang kemudian belum berkembang Sisi yang sudah berkembang dengan baik Dan juga hambatan-hambatan Seperti apa Nah saya sangat menyarankan Sekali untuk sahabat-sahabat ya Itu bisa menimak Film Every Apa namanya Apa sih namanya Yang terkait sama Ya mungkin nanti Untuk sahabat-sahabat Saya kira sudah saya sharekan ya Itu film yang bagus Ya kok lupa ya Film India intinya ya Film India Tentang anak Yang kemudian dia ternyata punya Bakat khusus Yaitu Melukis ya Nanti bisa Itu anak Disleksi yang Tidak salah ya Nah ini bisa Nanti bisa di Apa namanya Bisa dipelajari Artinya disana Tahu kemudian ya Dari pengamatannya 8 Oh ternyata itu Anaknya itu punya kelebihan Tapi punya kekurangan juga Lalu Apa yang harus dilakukan Ketika kemudian Sisi anak Ada kekurangan seperti ini Nah itu Menarik ya Sampai kemudian ada Follow up-nya Sampai kemudian Ada Apa Lomba khusus ya Untuk kemudian membuat Anak-anak ini Kemudian menunjukkan Keterampilannya Seperti itu Lalu berikutnya adalah Menjadi masukan dalam Membuat perencanaan Proses pembelajaran berikutnya Nah ini tentu akan Bagus sekali Assessment dilakukan Karena itu akan menjadi Masukan ya Untuk pembelajaran berikutnya Terutama untuk Kurikulum ke depan Jadi bukan hanya Menjadi feedback Ke orang tua Ke guru Tapi juga Ke sekolah Atau bahkan kurikulum Berikutnya Nah ada hal-hal Yang kemudian Perlu untuk Diperhatikan ya Di dalam Assessment Terkait dengan Secara khusus Assessment Perkembangan motorik ya Yang pertama Dari sisi guru sendiri Pahami target Yang ingin dicapai Ataupun tujuan Assessment Jadi harus Jelas ya Ini misalnya Ingin mengetahui Terkait sama Motorik Nah aspeknya apa saja Ini harus Harus Jelas Harus paham ya Siapkan ruang Dan sarana Yang dibutuhkan Nah Kita sudah Belajar Namanya Assessment Authentic ya Bagaimana kemudian Kita memberikan Kesempatan Bagi anak Untuk bisa Mengeluarkan Performansinya Itu secara Authentic Secara Real Secara Nyata Ya Secara Objektif Sehingga kemudian Kita perlu Siapkan Ruangannya Dan sarana Yang dibutuhkan ya Sarananya itu Seperti apa Dan kemudian Ruangannya harus Seperti apa Apakah ini Dilakukan secara Bersama-sama Atau hanya Beberapa anak saja Dan ketika Memberikan instruksi Pastikan instruksinya Itu bisa dipahami Oleh anak Sehingga kemudian Ketika anak melakukan Itu Tidak salah Sehingga ketika Anak mengerjakan Itu benar-benar Ya Mengerjakan Sesuai dengan Yang kita harapkan Artinya Kalau memang Kita mengharapkan Yang diukur adalah Motorik Ya instruksinya Itu mengarahkan Kesana Dan pahami Masa peka Dan tahap Perkembangan Ini lagi-lagi Perlu saya Tekankan Penting untuk Kemudian Memahami Sehingga Nanti akan Kelihatan ya Kalau anak usia Segini Misalnya Dia Secara Istilahnya Tahap Perkembangan Sampai apa Karena itu Akan menjadi Modal penting Ketika nanti Kita Melakukan Evaluasi Kita melakukan Interpretasi Atas data-data Yang ada Lalu kemudian Kita bandingkan Dengan standar Perkembangan Dan Penting dalam Memberikan dorongan Pada anak Anak itu Kadang Sangat cepat Berubah Dari sisi Emosi Terutama Misalnya Kalau tidak suka Sama sesuatu Itu bisa Mengakibatkan Tidak menunjukkan Performansi Yang bagus Misalnya Dia Habis marah Dengan orang tuanya Terus Ngambek Dan pas hari itu Ternyata Kita agendakan Untuk Lakukan Assessment Kita ingin Lihat Datangkanlah Perkembangan Motoriknya Nah disitu Perlu untuk Kemudian kita Berikan dorongan Motivasi Semangat Bahwa memang Anak itu Bisa Bahwa anak itu Mampu Dan pupuklah Kepersayaan diri Anak Nah sehingga Kemudian disini Anak itu Akan berupaya Untuk menampilkan Sebaik-baiknya Apa yang bisa Dilakukan Nah Perlu Perhatikan Berikutnya adalah Terkait dengan Anak Jadi Kalau tadi Terkait sama guru Bagaimana Mempersiapkan ruangan Bagaimana Kemudian memberikan Instrupsi Bagaimana Kemudian memberikan Semangat Nah berikutnya Adalah Terkait dengan Anak Perlu untuk Diperhatikan Perhatikan apa Ekspresi Respon Suasana Hadi Nah ini tadi Berkaitan sama Motivasi Semangat Ketika mengerjakan Anak itu Tampak semangat Atau enggak Kalau kemudian Kalau kemudian Tidak Tidak tampak Semangat Itu nanti Akan berpengaruh Ke performansinya Tapi kalau dia Menunjukkan Ekspresi Yang senang Gembira Itu akan Menjadi Modal dia Untuk kemudian Menunjukkan Performansi Terbaiknya Perhatikan Kreatifitas Yang dimunculkan Bentuk yang Dihasilkan Itu juga Bisa Memberikan Katakanlah Informasi Informasi Penting Terutama Misalnya Di masalah Anak-anak Ada yang Mungkin Masih Suka Sama warna-warna Tertentu Semuanya Misalnya suka Pink Diwarnai pink Semua Misalnya Seperti itu Atau Kemudian Dia Ketika Menggambar Lingkaran Itu mungkin Dia suka Tinggal Muter aja Jadi Itu juga Menjadi Semacam Informasi Bagi kita Untuk Kemudian Melengkapi Berikut-berikutnya Misalnya Contohnya Adalah Oh ternyata Anak Masih Kesulitan Untuk Melakukan Misalnya Membedakan Warna Nah itu Nanti kan Berubahan Sama Kognitif Terutama Ketika Tugas Motoriknya Untuk Kemudian Melakukan Assessment Itu diberikan Tugas Dengan Menggambar Ataupun Warnai Misalnya Kita Observasi Terkait Dengan Bagaimana Dia menggunakan Jadi Sebenarnya Ketika Mewarnai Disitu kan Dia menggunakan Warna Dan akan Tampil Hal-hal Yang lain Juga Kemampuan Kognitif Mungkin Ada Anak-anak Yang Sudah Bisa Mencampur Warna Terentu Terus Jadi Warna Khusus Misalnya Nah Perhatikan Apakah Yang Murni Dikerjakan Sendiri Ini Juga Tapi Kalau Saya kira Kalau Di Kelas Semuanya Murni Kecuali Kalau Di rumah Mungkin Ada Campur tangan Dari Orang Dua Nah Terutama Di online Yang Seperti Sekarang Ini Yang Saya kira Perlu Untuk Saya Tekankan Bagaimana Kemudian Memastikan Itu Memang Hasil Kerja Dari Anak Murni Kemampuan Anak Bukan Bukan Di Apa Namanya Ya Mungkin Karena Satu Situasi Kemudian Orang Dua Ikut Misalnya Nah Perhatikan Secara Keseluruhan Di Kelas Partisipasi Anak Nah Secara Keseluruhan Juga Di Observasi Secara Individual Secara Keseluruhan Ruangan Kelasnya Seperti Apa Barangkali Misalnya Ruangan Kelasnya Itu Tidak Kondusif Misalnya Karena Rame Sekali Itu Bisa Saja Kemudian Mempengaruhi Performansi Anak Jadi Anak Tidak Tampil Dengan Bagus Karena Merasa Mungkin Kurang Konsentrasi Tidak Kurang Tenang Sehingga Karya Yang Dihasilkan Itu Tidak Menggambarkan Kemampuan Anak Nah Berikutnya Lagi Yang Perlu Diperhatikan Adalah Sarana Ini Jelas Bagaimana Kemudian Ketika Sudah Kita Menetapkan Satu Tujuan Membelajar Apa Namanya Tujuan Dari Sismen Kita Membuat Indikator Indikator Lalu Kemudian Kita Menentukan Metodenya Berikutnya Sarana Apakah Kemudian Sarana Ini Sudah Mendukung Bagaimana Anak Memunculkan Kemampuan Yang Dimiliki Jadi Pilih Alat Dan Bahan Yang Sesuai Yang Memungkinkan Anak Memunculkan Kemampuan Motorik Halus Ataupun Motorik Kasar Alat Dan Bahan Misalnya Itu Yang Menarik Memancing Semangat Memancing Kreativitas Dan Kemudian Tentunya Aman Saya Tidak Tuliskan Aman Disini Karena Saya Kira Semua Sudah Tahu Salah Satu Hal Yang Sangat Penting Ketika Memulaskan Aman Bagaimana Alat Itu Aman Apalagi Yang Sekarang Ini Di Masa Pandemi Dibuat Masa Pandemi Bagaimana Mungkin Penggunaan Satu Alat Atau Sarana Itu Digunakan Secara Bersama Sama Bagaimana Kemudian Menjaga Tetap Protokol Kesehatan Mungkin Hand Sanitizer Artinya Ada Aspek Aspek Lain Yang Selain Inti Apakah Sarana Ini Bisa Memunculkan Kemampuan Motor Ataupun Motor Kasar Anak Apakah Kemudian Ini Juga Punya Aman Penataan Alat Dan Bahan Yang Membuat Anak Persemangan Atau Terlari Ini Penataan Biasanya Ada Rara Khususus Lalu Kemudian Kita Keluarkan Ini Kalau Contoh Disini Ini Menggunakan Pasir Dan Kemudian Alat Ini Dan Juga Tentunya Dihubungkan Juga Kita Perhatikan Yang Permainan Itu Yang Bisa Apapun Alat Bahannya Sesuai Dengan Gender Artinya Kalau Cewek Itu Apa Kalau Cowok Apa Atau Bahkan Yang Mungkin Gunakan Yang Netral Misalnya Lego Itu Netral Tapi Kalau Yang Seperti Ini Mungkin Ini Akan Cenderung Cowok Lebih Menyukai Karena Ada Terk Terus Pasir Seperti Itu Kalau Cewek Mungkin Yang Lainya Nah Ini Terkait Sama Sarana Karena Itu Akan Memuncul Minat Rasa Suka Di Anak Nah Berikutnya Adalah Ada halal Prinsip Yang Kemudian Juga Perlu Diperhatikan Di Dalam Assessment Ini Terutama Untuk Memahami Keterampilan Atau Kemampuan Motorik Pertama Hasil Merupakan Perbandingan Perahu Anak-anak Saat Sebelum Jadi Sebenarnya Kita Ingin Melihat Perkembangannya Hasil Dari Pembelajaran Yang Kita Berikan Sehingga Dibandingkannya Itu Adalah Dengan Tahapan Sebelumnya Sebelum Katakanlah Dia Masuk Pertama Sekolah Seperti Apa Berikut Berikutnya Seperti Apa Itu kan Sangat Jelas Sekali Terutama Kalau Kita Menggunakan Yang Namanya Portofolio Kita Kumpulkan Seluruh Hasil Karya Anak Dari Awal Sampai Akhir Terutama Terutama Kepertama Kepertama Bagaimana Anak Mungkin Dari Memegang Pensil Masih Kesulitan Masih Belum Benar Sampai Kemudian Dengan Permainan Macem-macem Sudah Terstimulasi Motoriknya Sampai Kemudian Dia Memegang Sudah Ya Seperti Orang Dewasa Aja Tingkat Perkembangan Bisa Beragam Dan Dipengaruhi Oleh Genetik Serta Harus Juga Dipahami Bahwa Ada Banyak Hal Yang Kemudian Berpengaruh Terhadap Perkembangan Bukan Hanya Faktor Dari Pembelajaran Sendiri Sehingga Kemudian Ketika Menemukan Hal-hal Yang Khusus Misalnya Kesulitan Kesulitan Anak Nah Itu Bisa Jadi Masukkan Apakah Disini Persoalannya Adalah Karena Genetik Misalnya Ada Masalah Tertentu Terkait Sama Mungkin Ya Psikologis Atau Yang Lainnya Ya Atau Kemudian Lingkungan Mungkin Karena Sarana Yang Kurang Atau Seperti Apa Termasuk Kemudian Saya Sampaikan Sarana Yang Memunculkan Minat Anak Berpengaruh Lingkungan Disini Sesemen Dilakukan Dalam Situasi Alam Bermain Bukan Seperti Usian Tulis Nah Ini Yang Harus Kita Pahami Dan Saya Kira Beberapa Kali Saya Tegaskan Juga Disini Bentuknya Bukan Kemudian Paper And Pencil Sekalipun Anak Diminta Untuk Melukis Menggambar Tapi Sebenarnya Dalam Rangkanya Itu Happy Happenya Ini Jangan Sampai Ilang Dengan Bermain Karena Anak Kalau Happy Akan Memberikan Kesempatan Bagi Dia Bisa Menunjukkan Performansi Terbaik Laporan Hasil Dibandingkan Dengan Performansi Kelompok Usia Ada Standar Usia Usia Sekian Dari Sekian Itu Keterampilan Motoriknya Seperti Apa Anak Sudah Bisa Apa Itu Yang Menjadikan Pembanding Untuk Evaluasi Pembandingnya Bukan Temen Yang Bawa Temen Dia Udah Bisa Itu Enggak Seperti Itu Tapi Di Usia Yang Sekian Dia Sudah Bisa Apa Makanya Kalau Kemudian Tidak Ada Yang Konsep Ranging Dan Macem-macem Ranging 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 Jadi Semua Anak Adalah Pinter Sesuai Dengan Tarak Perkembangannya Masing-masing Nah Metode Yang Digunakan Untuk Proses Melakukan Assessment Ini Ada Banyak Metode Yang Bisa Digunakan Ya Sahabat-sahabat Di Sebelum-sebelumnya Sudah Saya Serikan Terkait Dengan Berbagai Metode Yang Digunakan Ya Secara Sederhana Kalau Misalnya Kita Minta Anak Untuk Menggambar Kita Bisa Gunakan Checklist Checklist Itu Kita Sudah Buat Indikatornya Anak Itu Bisa Melakukan Apa Saja Untuk Usia Segitu Misalnya Nah Kita Bikin Tinggal Checklist Apakah Itu Muncul Tinggal Kita Cengkang Kalau Enggak Muncul Berarti Kita Kosong Kita Silang Rating Skill Terutama Kalau Kemudian Kita Menggunakan Sejumlah Cara Mungkin Ada Permainan Menggambar Ada Permainan Lego Ada Permainan Katakanlah Memasak Misalnya Atau Pasir Itu Kita Bisa Gunakan Rating Juga Nanti Apa Misalnya Di Lego Muncul Terus Kemudian Disini Enggak Lalu Kemudian Kita Sebut Oh Sering Sering Muncul Oh Ini Jarang Oh Ini Enggak Pernah Muncul Itu Semacam Kuantitas Jumlah Dari Kemunculan Kalau Checklist Itu Muncul Enggak Muncul Kalau Rating Skill Itu Jumlah Dari Kemunculan Sehingga Kita Bilang Sering Kemudian Jarang Atau Mungkin Tidak Pernah Catatan Anekdota Anekdotal Ini Kita Bisa Gunakan Juga Baik Keseharian Atau Kemudian Situasi Situasi Khusus Kita Berikan Membuat Catatan Bagi Kita Yang Itu Penting Untuk Memahami Anak Misalnya Situasi Situasi Khususus Atau Kemudian Kita Mengobservasi Lalu Kemudian Kita Catat Sifatnya Kalau ini Sifatnya Adalah Deskriptif Ataupun Naratif Dan Kemudian Anda Juga Itu Observasi Berikutnya Portofolio Portofolio Ini Kumpulan Dari Hasil Karya Sebelumnya Sudah Saya Bahas Terkait Hal Ini Jadi Kita Bisa Memahami Atau Menggunakan Portofolio Untuk Memahami Tingkat Perkembangan Terutama Motorik Umumnya Itu terkait Sama Motorik Umumnya Kan Kelihatan Mulai Dari Awal Menggoreskan Pensil Seperti Apa Mungkin Dari Pertama Menegangnya Masih Kesulitan Terus Dilihat Dari Dia Menggaris Menebali Sampai Kemudian Dia Menggantar Sendiri Kelihatan Secara Motorik Dari Mungkin Penekanannya Mungkin Dari Awalnya Dia Sangat Menekan Sekali Pensil Kertas Sehingga Tampak Selahnya Selahnya Ngecap Bahasanya Apa ya Itu ya Atau Kemudian Sudah Halus Atau Kalau Kemudian Menulis Di Garis Apakah Menuhin Space Disitu Buku tulis Ruang Disitu Atau Kemudian Dia Sudah Sudah Tertata Dengan Jadi Itu Bisa Nah Untuk Wancara Wancara Ini Sebenarnya Situasional Saat Kemudian Kita Observasi Jadi Wancara Menurut Saya Lebih Semacam Pelengkap Untuk Meng-cover Ada Hal-hal Yang Mungkin Perlu Kita Konfirmasi Nah Itu Kita Tanyakan Ada Hal-hal Yang Mungkin Katakanlah Ini kok Anaknya Kok Enggak 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 Perlu 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 Solusikan Nah Pada Prinsipnya Metode Ditentukan Yang Paling Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Menggali Informasi Jadi Sahabat-sahabat Semuanya Apapun Metodenya Tidak Ada yang Kemudian Wah Metode Ini Kira-kira Cocok Apa Enggak Sahabat-sahabat Bisa Menilai Sendiri Ada Kepekaan Kira-kira Kalau Saya Ingin Mengetahui Ini Dengan Cara Apa Jadi Bisa Dilihat Dari Karakteristik Metode Yang Digunakan Kalau Checklist Seperti Apa Ratem Seperti Apa Catatan Protokol Wawancara Nanti Bisa Dicek Untuk Materi Sebelumnya Nah Berikutnya Lagi Lalu Kemudian Contoh-contohnya Apa Ini Contoh-contoh Alat Dan Bahan Yang Bisa Digunakan Untuk Kita Melakukan Sesuai Belajaran Terkait Dengan Kemampuan Motorik Misalnya Dengan Lego Lego Ini Punya Kelebihan Memang Cewek Bisa Menggunakannya Misalnya Dengan Menyusun Terserah Untuk Menyusunnya Seperti Apa Sesuai Kreativitas Anak Dan Nanti Akan Kelihatan Bagaimana Dia Mengambil Bagaimana Kemudian Dia Menyusun Bentuknya Apa Nah Itu Akan Terlihat Disitu Pensil Dan Kertas Misalnya Untuk Menulis Kita Minta Untuk Menuliskan Sesuatu Atau Mungkin Menebalkan Atau Menyalin Terutama Kalau Anak-anak Itu Menyalin Jadi Kita Sudah Tuliskan Apa Diminta Untuk Menirukan Atau Kemudian Nebalin Kalau Sekarang Saya kira Sudah Sudah Terbantu Dengan Ada Buku Kerja Khususus Untuk Anak-anak Dengan Kurikulum Sudah Bagus Dimana Dia Menebalkan Terus Menghubungkan Garis Dan seterusnya Rayon Tentunya Untuk Mewarnai Umumnya Misalnya Guru Sudah Menyediakan Gambar Gambar Khusus Kalau Cowok Misalnya Gambar Iwan Kalau Jawa Gambar Bunga Seperti Itu Dan Tentu Hal-hal Yang sifatnya Memang Tidak Kompleks Kita Lihatlah Dari sisi Perkembangan Karena Kalau Kita Cermati Itu Ada Gambar Gambar Yang Kompleks Ada Banyak Hal Disitu Jadi Semacam Kesulitan Bagi Anak-anak Terutama Kalau Mungkin Satu Gambar Aja Kalau Bunga Mawar Satu Kalau Sudah Banyak Sekali Kita Cermati Aja Untuk Tingkat Perkembangannya Kita Sesuakan Malam Malam Disini Maksudnya Kayak Lilin Itu Bisa Membuat Bentuk Bentuk Untuk Tidak Ada Mungkin Ada Yang Tanah Lihat Kita Bisa Bentuk Apa Kita Haluskan Terus Kemudian Manik-manik Dan Benang Ini Kita Bisa Gunakan Untuk Merangkai Merangkai Manik-manik Kita Cermati Bagaimana Dia Penggunaan Jarinya Terus Dia Memasukkan Itu Kecermatannya Bagaimana Mungkin Dia Memilih Warna-warnanya Dengan Kognitif Terus Gunting Dan Kertas Misalnya Menggunting Tentu Untuk Menggunting Ini Juga Bertahap Sebenarnya Karena Menggunting Kompleks Sahabat-sahabat Semuanya Jadi Dari Dia Memegang Gunting Itu Sudah Tahapan Tersendiri Bagaimana Menggunakan Gunting Itu Juga Tahapan Tersendiri Bagaimana Kemudian Kita Sudah Berikan Bantuan Berupa Garis Lalu Kemudian Menggunting Sesuai Garis Itu Satu Tahapan Tersendiri Sampai Kemudian Tanpa Ada Bantuan Garis Itu Dia Sudah Bisa Menggunting Misalnya Kota Ataupun Agak Bulat Nah Itu Contoh Contoh Alat Dan Bahannya Dan Saya Kira Sahabat-sahabat Bisa Berimprovisasi Sesuai Dengan Sarana Yang Ada Sesuai Dengan Apa Namanya Kebutuhan Masing-masing Pada Prinsipnya Alat Dan Bahan Ini Juga Menyesuaikan Dengan Istilahnya Ketersediaan Yang Ada Disitu Dan Juga Menyesuaikan Dengan Kita Tujuannya Mau Apa Dan Mau Seperti Apa Nah Itu Oke Sahabat-sahabat Semuanya Mudah-mudahan Bermanfaat Itu Sharing Dari Saya Terkait Assessment Perkembangan Motorik Anak Usia Dini Yang Saya Sharing Kan Ini Adalah Yang Sifatnya Bukan Apa Namanya Assessment Yang Seperti Alat Tes Khusus Itu Yang Terstandarisasi Tidak Tapi Ini Semacam Kreativitas Dari Sahabat-sahabat Yang Ada Di Ngajar Anak Usia Dini Dan Saya Kira Juga Sebenarnya Ada Mungkin Tes Khusus Terkait Dengan Kemampuan Motorik Yang Terstandarisasi Saya Kira Juga Ada Bisa Digunakan Cuman Kendalanya Kadang Tidak Semua Orang Memiliki Semacam Lisensi Ataupun Mendalami Itu Sehingga Disini Yang Saya Seringkan Adalah Terkait Hal Yang Umum Yang Sahabat-sahabat Berdasarkan Ilmu Kepemahaman Itu Bisa Menggunakannya Untuk Melakukan Evaluasi Nah Baru Kemudian Kalau Ada Persoalan Ada Kendala Menemukan Temuan Masalah Nah Untuk Klarifikasinya Mungkin Bisa Menggunakan Test Yang Terstandar Ada Validitas Reliabilitas Dan seterusnya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Saya ingatkan Untuk Subscribe Channel Psikologi Menjawab Like Comment And share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Bahagia